Ya saudara, dalam momentum pilkada serentak, peran media menjadi sorotan penting. Di momen ini, BWI berharap media dalam pemerintahan dapat memposisikan diri dalam penyajian informasi kepada publik, agar pilkada dapat berjalan aman, damai, dan bermertabat, dan media boleh membranding, tapi tidak boleh berpihak dengan menjaga netralitas media sebagai pilar demokrasi. Dalam momentum pilkada serentak, peran media menjadi sorotan penting. Di momen ini, BWI berharap media dalam pemerintahan dapat memposisikan diri dalam penyajian informasi kepada publik, agar pilkada dapat berjalan aman, damai, dan bermertabat. Dan media boleh membranding, tapi tidak boleh berpihak dengan menjaga netralitas media sebagai pilar demokrasi. Hal ini disampaikan Prima Satriah, pemimpin redaksi Jambi Express, pada fokus grup diskusian bersama Direkturat Intel Kampul Dajambi dan Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Menurutnya media memiliki hak untuk melakukan branding terhadap calon-calon kepala daerah, namun ditekankan agar tetap menjaga netralitas dan tidak berpihak secara langsung. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan tentang bagaimana beberapa media lebih condong pada suatu calon tertentu. Hal ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi persepsi masyarakat dan merusak integritas media sebagai pilar demokrasi. Ketika kita sudah membranding itu, kita tetap pada posisi netral. Artinya branding boleh, berpihak jangan. Kita branding kandidat A, kita branding kandidat B, kita branding kandidat Y. Tidak ada masalah selama kita tetap di jalur netralitas sebagai seorang jurnalist. Nah, semua sekarang ini banyak di masyarakat itu, terutama di tim sukses, bahkan di kandidat itu sendiri, ketika kita sudah membranding kandidat A, maka kita dianggap berpihak kandidat A. Padahal bukan seperti itu loh, bukan seperti itu. Walaupun kita branding kandidat A, kita berita tetap kandidat B yang tidak kita branding, kandidat B yang tidak dalam tanda putih tidak kontrak, kita tetap kita beritakan begitu. Nah, ini untuk menepis anggapan bahwa kita berpihak salah satu kandidat. Selain Prima Satria, dalam FGD yang mengangkat beba, mewujudkan Pilkada Sejuk, Aman, Dalmai, dan Bermartabat. Juga menghadirkan Muktadi Puteran Musa, ketua SMSI Provinsi Jambi sebagai narasumber. Heru Syaputra, Cik TV, Pelaporka